di Indonesia ini satu saja tulisannya bisa masuk ke skopus gak usah yang berimpa efektor itu sudah bisa jadi guru besar dan itu itu juga ternyata masih sangat sulit banyak sekali calon-calon guru besar tidak mampu tembus di skopus mas satu saja juga itu susah kenapa? karena scientific jurnal itu pemucinya reviewnya daripada publikasi hasil karya kita itu tidak ada KKN-nya disitu tidak ada depotismenya karena kita tidak tahu sama sekali tapi sudah dipastikan orang yang evaluasi pekerjaan kita itu adalah orang yang betul-betul profesional dan paling menguasai bidangnya dedikasi blank jadi kalau pada saat kita ujian terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!